KAMIS 13 OKTOBER 2022 Mereka terlebih dahulu dilakukan transpusi darah oleh tim medis Palang Merah Indonesia Dalam pemeriksaan kesehatan ini tidak sedikit warga yang gagal untuk berdonor Karena memiliki tensi darah yang lemah juga tensi darah yang tinggi Tim medis pun merekomendasikan untuk menunda dan menjadwalkan ulang donor darah warga Farhan salah satu peserta donor darah mengatakan Kegiatan donor darah ini sangat positif demi membantu akan sesama Dirinya pun mengaku sering mengikuti kegiatan donor darah Karena badan akan terasa ringan dan berharap kegiatan ini makin diintensifkan pelaksanaannya Ini bermanfaat buat orang banyak Ini donor yang sudah keberapa Pak Pak? Udah lama sih dulu donornya jadi mungkin kalau sekarang baru kali lagi nih Udah lama dulu donor sekarang baru Sebenarnya ini kegiatan rutin pribadi atau bagaimana Pak? Iya pribadi sih Ya kegiatan seperti ini sangat bermanfaat ya Dikanakan oleh Pemda Kabupaten Tangerang Dan mungkin nanti harus disering lagi diadakan seperti ini Dalam kegiatan donor darah ini juga dipantau langsung oleh Wakil Bupati Tangerang Madromli Yang meninjau langsung kegiatan ini Mengaku sangat terharu dengan tingginya animo masyarakat yang mengikuti kegiatan donor darah Menurut Madromli, donor darah dan kegiatan sosial lainnya merupakan rangkaian dalam hut Kabupaten Dan banyak warga yang mengikuti kegiatan seperti pengajian akbar dan sunatan masal Kemudian donol darah Kemudian juga rangkaian langsung dilaksanakan termasuk jalan sehat Ini salah satu adalah rangkaian untuk memperingati dan menguriahkan Kabupaten Tangerang yang ke-390 tahun Dan mudah-mudahan Tangerang tepat sehat, tepat pulih Secara rakyat tidak cuma hanya ada yang beberapa kemarin Nanti malam kita syukuran di Masjid Al-Amjad berserta masyarakat Dan ada Tiai Meng yang disampaikan oleh Tiai Siapa? Eh Gus, Gus Miqtah ya Dan mudah-mudahan teman-teman semua dan masyarakat Ya kita nanti di malam ini syukurannya ya Pemerintah Kabupaten berharap gelaran sosial donor darah bisa digelar dan menjadi agenda rutin bulanan Sehingga kebutuhan pasokan darah di PMI Kabupaten Tangerang dapat terus terjaga Tim Liputan Bantan TV dari Kabupaten Tangerang memberitakan